Oke, tutorial kali ini saya akan mencoba bagaimana menjalankan service dari kebutuhan database yang kita gunakan MySQL. Jadi kita menjalankan modul Apache dan MySQL. Saya akan coba to start, saya akan start secara perlahan sesuatu, kemudian paksa. Oke, ini semua sudah jalan, kemudian bagaimana ketika kalian mendatang hal setidak mau jalan, ada dua kemungkinan, yang pertama portnya dipakai oleh database lain, kemudian ada service yang memang tidak jalan. Kalau tidak jalan, maka kalian harus merubah portnya yang kedua. Gimana melihat port yang sudah dipakai? Kita klik start, di sana ada pilihan port, port mana yang sudah dipakai. Kalau Apache disini httpd itu ya, itu Apache. Dia pakai port 80. Maka kita harus semacam, jika ingin merubah semacam apa ya, mencari port yang selain dari ini. Caranya adalah klik konflik, kemudian ada edit, ada find next, ada find tadi. kemudian ada listern di bawahnya, listern 80. Ini diganti dengan port yang kalian mau. Misalkan saya gantiin 46, kemudian kita cari lagi 80. Di sini saya gantiin 46. Jadi sudah server name localhost 46, kemudian ada listern tadi 46. tapi di stop dulu. Semuanya. Kita akan terubah. Semua juga di konflik disini. Masukkan disini service and port, masuk ke Apache. Masukkan dia adalah 46 tadi, kemudian di save, kemudian di save. Coba jalankan. Lihat statusnya disini ya. Detect running, kemudian Apache. Terima kasih. Terima kasih.